Hai hehehe Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel saya Master golden ini malah kameranya jan ini dalam pembukaannya malah udah belerengan kayak gini ini berarti belum madang ini Oke nanti dulu tunggu kameranya udah standby ready ini kita lihat-lihat banyak dulu guys gimana kabar anda hari ini saya harap anda baik-baik saja dalam kondisi apapun dimanapun kapanpun ya dalam keadaan apapun yang jelas saya selalu ingatkan jangan lupa madang merah madang semaput woyoyo kali ini kita lihat di depan anda ini bahan yang tadinya mau dipoles ya sudah digeberal tapi setelah beberapa banyak mikir ya akhirnya tak pikir-pikir emang-emang loh guys punya bahan teratai hijau segini-gininya kok mau dipoles nah bayangkan aja seumpamanya ini dipoles bahan ini terus jadi bisaki dan apa mungkin ya harganya bisa masuk karena untuk mencari teratai teratai hijau aja itu ya susah ya teratai hijau itu ya golongan teratai teratai langka teratai hijau teratai multi color teratai merah teratai hitam itu golongan teratai yang tidak mudah didapatkan kalau teratai putih teratai bening teratai kecoklatan itu banyak guys nah kita nikmati aja dulu bahannya kenapa saya jadi mengurungkan niat untuk menjadi sebuah bisaki satu alasannya sebuah bisaki itu hanya akan dinikmati pada pajangan itu saja jadi kita hanya mengolah satu proses satu arah setelah itu sudah selesai tapi ketika menjadi akik bisa saja ketika prosesnya kita nemukan sebuah motif yang cantik tiamik menemukan sebuah event-event momen-momen yang indah sekali bisa saja karena misteri dari sebuah akik itu juga akik sebagai perhiasan hasil jadi cantik itu sebagai jackpot ya ini kita lihat wuih ternyata indah banget toh yoiya dong hahaha ini lihat kita nikmati lagi aja wah ini teratai kenapa yang bikin saya ini nggak rela untuk jadi bisaki karena dalam lingkaran teratai masih terlihat jelas sebuah garis-garis dari sebuah kayak virus lo guys virus bukan virus penyakit ya kayak virus apa ya virus penyakit kayak semacam logo virus penyakit yang di mikroskop itu kayak makhluk hidup lo guys kayak semacam-macam ini kumpulan virus dalam masa purba karena orang purba tinggi-tinggi ya dinosaurus besar-besar virusnya juga gede-gede ya mungkin kayak gini teratai ini guys wuih ini garisnya cantik ya itulah mengapa saya harap ini akan menjadi sebuah akik saja kali ini kita akan jadikan ini akik entah liontin entah akik entah cincin tapi anda akan menjadi saksi dalam prosesnya hasilnya seperti apa saya juga belum tahu karena setiap proses yang penting usaha hasil akan mengiringi usaha atau usaha tidak menghihatan nanti hasil atau kebalikannya ya bingung saya oke jangan lupa madang kita lanjut terus jangan di skip dan tetap wuyo wuyo lanjut lanjut selamat menikmati nah ini guys ini belahan tadi ya ini ada yang hijau ada yang putih ada yang semuka coklatan ada yang tambahan kuning nah ini tapi kenapa yang bagian hijau kok malah kembangnya jarang ya oh walah tapi yang putih bagus juga loh kita kita akan pikirkan dulu mana yang akan kita buat tapi kemungkinan yang mepet-mepet itu yang sebelah bawah kiri paling ada hijaunya ada putihnya nah cuman kita lihat aja lah prosesnya seperti apa daripada nanti penasaran atau menduga-menduga ini baliknya nah nah itu yang tadi saya review sebelah situ nah ini udah dipulat tapi belum tentu itu ada hijaunya juga oke ya nah itu lanjut ya ini ringnya mau kita masukin ring 10 itu tulisannya 30 apa 32 itu nah itu kira-kira kayak gitu tapi bisa juga bergeser tadi ada proses juga nah itu yang sebelah sebelah atas kanan ya ini udah dipulat bagian yang pertama dipulat berarti kita akan lihat hasil jadinya karena bawahnya ini udah polos putih ya guys berarti hijaunya udah nggak dalam itu nah ini resiko juga dan di bawah itu ada ada kayak lubang-lubang robos ini pola kasar kenapa menggunakan gerinda tangan tujuannya pola kasar itu biar lebih cepat karena putarannya juga gerinda tangan lebih cepat matanya lebih tajam berbeda dengan menggunakan pola kasar menggunakan gerinda biasa walaupun setelah ini tetap kita lewat gerinda ya nah itu lanjut selamat menikmati 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 Ini jadinya guys, ada hijau-hijau yang disit Nah, sedikit ya Seperti ada manis-manisnya gitu Ini lagi bengek terus, watuk terus, masuk angin Nah, ini guys Dimnya dim 30 Ringnya ring 10 Ini teratainya terlihat lebih jelas Sobat, adekatin lagi Semoga saja bisa fokus kameranya Ternyata tidak guys Mungkin segini cukup ya Yaitulah proses Dimana proses itu jackpot merupakan sebuah doa Dan impian-impian setiap penggosokan Tapi song ini belum masuk song ya Ini masuknya biasa Jadi proses itu yang harapannya tinggi Kadang keluarnya song Malah lebih tinggi ya sering Terus hasilnya standar ya sering Tapi yang jelas hasilnya keren Ya, cantik ya Nah, ini hasilnya seperti ini Dan ini batu banyak kisahnya loh guys Ini Nagaswi Kebumen Ini garisnya, garis-garis kayak gini Jadi Nagaswi Kebumen juga Ya, Nagaswi dimana-mana mirip ya Dimana-mana mirip Ini batu ini banyak kisahnya Dimana kisahnya itu Kena PHB orang sering kali Bahkan ada yang janji-janji tiap hari Sampai berbulan-bulan Sampai lupa sendiri Dan akhirnya beli batunya juga Yang lain Jadi beli batu bukan yang ini lagi Ya, nggak apa-apa Karena batu ini miming Miming-miming ya Memang masih Masih cocok sama saya mungkin ya Ini ringnya udah dimonel Nagaswi multi-color Atau panca warna Bentuknya juga udah cantik Kayak gini Kita taruh aja disini Karena memang untuk kita Lepas dengan Kualitas biasa itu Belum masuk ya Atau kita yang Eman-eman Nah ini Ini pemandangannya Backgroundnya gunung Keren banget Ini bisa diperbagus lagi Dikasih tatakan oval Seperti tatakan Bonsai Dikasih pasir Putih Dia akan menjadi sebuah Pegunungan diantara Gurun Itu keren banget Ya Seperti ini lah prosesnya Ya mungkin sampai disini dulu Perjumpaan kita Bersama channel saya Master Golden Saya pamit undur diri Saya doakan sahabat MG Di seluruh santara Agar selalu dilimpahkan Riski dan keberkahan Kalau riski berlimpah Tapi tidak berkah Buat apa Jadi keberkahan itu Selalu mengiringi doa-doa Sahabat MG Di seluruh santara Oke wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam para petulang semua Mantap Joss